hai 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 ini jl-pro Hai tuh sama sebetulnya dengan kasus-kasus motor lain ya kalau mau gendong swing arm swing arm mau amoha gitu ya tapi dia enggak mau dimasukkan ke posisi aslinya itu ya mau gendong ini dibuatkan breket gini ini kebetulan kira-kira tebel hampir satu senti lah ketebelan segitu dan selama hai 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 ini busing ya lainnya seperti ada tambahan kok beda gitu ya ini kasus di kasus motor ini sayang geser mesin Hai jadi sprocketnya enggak digendong tariknya gigi tariknya ini enggak bisa digendong masih tetap pada posisinya karena mesin ini bergeser Hai itu gendong ya paham ya Hai buat ngendongnya tuh seperti itu sama-sama gendongannya dengan ini 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 yang di motor saya ini pakai tiga yang kebetulan ketutup deltabok yang dari fiberglass ini tiga titik ini satu ini ini tigre ini sekarang tigre ya dudukannya saya pakai tiga titik ini 12 di posisinya yang bawaannya ini tiga di sini posisi gendongannya yang haram jadi berubah ke belakang itu dari sini modeng apura ya ya digendong gitul semoga paham besok ya untuk teknis secara detailnya kalau saya pas lagi bikin gendongannya kan Hai saya ulas lebih jelas bentuk potongannya tuh yang di motor saya yang tadi yang tigre nya itu seperti ini berbeda dengan yang djl pro nya ya tapi kira-kira posisinya gini lah nah gitu Mas Hai yang ini dibuatkan mounting baru dapat di frame rangkanya di framenya ini pada posisi yang orisinilnya Hai dan yang satunya kalau tigre tuh ada dudukan bekas buat pustep ya ada dua gitu ini yang satunya di bagian bawah lubang ini untuk mountingnya yang arm pangkal arm yang baru gitu hai 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 nah terus ini kenapa kok ada dua gitu ini saya pakai buat dudukan pustep Hai kaya kira-kira hanya seperti itu perlu ditambah busing 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 keperluannya nah seberapa seberapa panjang dia keluar itu nanti begitu ini sudah terpasang akan tahu kebutuhan-kebutuhan busingnya seberapa lebar seberapa panjang Oke itu ya thank you